Mungkin akhirnya lo memutuskan dua garis biru itu harus gue yang direct. Oh, tentu saja tidak. Oh, tidak? Ini follow surprise banget ya, Gini? Jadi, apapun temanya, ya benang merahnya mungkin itu gitu. Go with the flow! Ada cerita para puan. Akhirnya yang lo rasain untuk setiap proyek yang akhirnya beres itu kayak apa sih, Gini? Gue itu ketika bikin film, hal yang paling memuaskan dan rasa yang paling puas itu tuh saat selesai draft satu skenario. Karena kalau misalnya nulis skenario itu, kita tuh berhadapan sama layar kosong kan. Yang bisa menyelesaikan itu diri kita sendiri, yang bisa memulai diri kita sendiri. Jadi, ketika draft satu-satu kayak lega gitu. Nanti mau ada draft dua, jadi rombak abis-abisan juga. Tapi, palingnya we start something. Jadi, perasaannya adalah ketika tayang itu, ya emang ini adalah karya yang memang gak akan sempurna sih. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan itu tuh berat banget buat gue. Gue pada dasarnya tuh, gue tuh suka tipis antara berorientasi sama detail sama perfeksionis. Itu kan tipis banget ya gitu. Dan gue tuh suka banget kerja dan kadang-kadang mungkin ya udah, take it for granted kerja. Kayak, ya kerja tuh ya udah kerja aja gitu. Lupa ada break, lupa ada harus misalnya saling mengapresiasi. Lupa misalnya lo juga butuh, lo juga harus menyadari ketidaksempurnaan lo atau kesalahan lo yang lain tuh kadang-kadang juga bisa lupa. Akhirnya disiplin untuk break, disiplin untuk meditasi itu membantu banget gitu. Terus belajar nafas tuh, gue kemarin belajar nafas tuh membantu banget untuk mengenali emosi. Dan akhirnya ketika proyek itu selesai bisa menerimanya secara utuh. Jadi, dan gue tuh suka banget bukunya Adam Granting, Again. Itu tuh membuat kita punya rasa rendah hati itu untuk menerima kekurangan kita, menerima kritik dan berpikir lagi untuk karya selanjutnya. Gitu sih. Bicara like and share deh. Like and sharenya untuk remaja, eksplorasi di masa muda. Akhirnya sejauh mana sih Gin sebagai ibu lo mengizinkan anak-anak bereksplorasi? Mereka bisa bereksplorasi sesuai dengan tingkat mental usia saat itu. Jadi mereka harus sadar sekali, mereka ada di posisi apa, kondisi apa, dan resikonya apa aja gitu. Misalnya kayak, misalnya anak gue nanya, aku tuh boleh gak sih minuman alkohol? Ya boleh ketika umur 21 gitu. Terus apa yang terjadi? Ya mungkin seandainya, pertama gue harus menerangkan kalau ini haram di agama Islam gitu. Mabuk tuh haram karena ABCDEFG gitu. Bukan sekedar haram aja, bukan karena sekedar dosa lah. Kamu akan kehilangan kesadaran diri. Kamu bisa dimanfaatkan orang ketika lagi gak sadar gitu. Terus tapi misalnya aku pengen banget ya udah kita coba bareng aja coba gitu. Jadi palingnya tuh dia punya ruang aman ketika eksplorasinya. Karena bagaimanapun akhirnya dari gue sebagai tumbuh aja lah. Emang kita gak realistis mengharapkan anak kita tuh berada di ruang bubble-nya sendiri dan merasa dan gak punya tantangan hidup, gak punya kesialan gitu. Banyak banget lah kemungkinan buruk yang lain. Tapi satu sisi yang gue pelajarin di, gak semua hal-hal buruk itu akan berakhir jadi PTSD. Post Traumatic Stress Disorder. Ada beberapa kejadian ketika orang pulih dari traumanya. Orang tidak mendefinisikan dirinya dari trauma yang ia alami. Akan terjadi Post Traumatic Stress Growth gitu. Growth. Jadi ada bukan cuma sekedar resilience. Jadi namanya itu resilience 2.0. Jadi dia lenting tapi bukan cuma lenting. Dia akan membumbung tinggi dan ada pertumbuhan yang baru. Wow. Itu terjadi jika orang-orang yang mengalami trauma itu punya support system yang baik. Oh oke. Nah akhirnya kan yang, kenapa sih gue akhirnya bikin film-film remaja kayak gini? Karena gak mungkin anak gue hidup sendirian nanti. Doa gue nih adalah ketika nanti dia tumbuh dewasa ketemu sama anak-anak remaja seusianya dia. Mereka seandainya ada pernah nonton film yang gue dan suami gue bersama teman-teman bikin. Ya paling nggak mereka akan udah punya ada. Ya kayak gue dulu membaca buku dan nonton film punya di back of their memory itu soal support system. Soal compassion. Soal bahwa orang mungkin salah tapi kita harus bisa coba terima. Yang kayak gitu. Wow. Dan itu berarti sebetulnya lo ketemu dengan komunitas juga ya. Buat spread apa namanya message soal film-film remaja yang akhirnya lo buat gitu. Dan gue tuh belajar dari dua komunitas. Pertama keluarga kita dari Majilah Syihab itu. Jadi keluarga kita adalah sebuah komunitas belajar parenting. Yang asik ya orang bisa belajar parenting. Tapi yang hebatnya mereka. Mereka tuh bukan cuma buat orang-orang kelas menengah, keluarga kelas menengah. Tapi mereka tuh dateng tuh ke paut, ke keluarga ses CDE mungkin gitu. Yang masalah anaknya kalau anaknya dia kesel sama anaknya anaknya diikat pakai selang gitu. Things like that yang mereka tuh mau hadapin. Karena mereka percaya kalau keluarga itu ya kalau membuat Indonesia lebih baik lo harus perbaiki keluarganya. Lo harus bikin skill set yang baik buat keluarganya. Nah itu kenapa kalau misalnya cerita gue tuh banyak urusan sama keluarga. Karena gue ngerasa ya itu bagian dari gue karena gue belajar banyak dari mereka. Paling nggak ini bisa digunakan sama mereka gitu. Dengan tingkat dari mild sampai super hotnya ya gitu. Masing-masing sesuai kebutuhan. Terus yang kedua adalah komunitas atau senyumnya adalah komunitas yang gue sama beberapa ibu lain bikin. Setelah kami tahu kalau anak kami tuh ini celah bibir langit, bibir sumbing. Jadi orang selalu berpikir kalau bayi lahir dalam keadaan bibir sumbing itu dioperasi selesai. Tapi ternyata enggak. Lo tuh harus ada terapi wicara. Lo ada operasi lagi, harus bener gigi dan lain-lain informasi yang nggak semua orang tahu. Terapi wicara deh. Kebanyakan orang-orang yang nggak punya, nggak terpapar proses terapi wicara. Sengau. Jadi abis dioperasi, iya si bibirnya bener gitu kelihatannya. Tapi jadi sengau gitu. Kan susah ya akhirnya bikin komunitas ini. Isu perempuan itu kan jadi sangat penting ya buat lo ya Gin sebetulnya. Tapi kalau buat perempuannya sendiri gitu ya, concern utama lo itu lebih kemana sih Gin? Mimpinya, mengurangi kegelisahan mereka. Mungkin mimpi gue adalah agak semoga gitu lebih banyak perempuan yang lebih bisa setara di tempatnya. Setara tuh bukan berarti kayak oh semua harus jadi ibu bekerja gitu. Gue juga nggak percaya. Buat gue kayak kalau misalnya ada orang memilih jadi ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa gitu. Dan bagus malah gitu. Tapi semoga dalam kesetaraan itu juga mereka juga dilindungin hak-haknya di kemudian hari. Nah, dengan kesetaraan itu sebenarnya kita itu bisa memahami kondisi diri kita. Apa yang kita kurang, apa yang kita kelebihan kita gitu. Dan kita bisa mendukung satu sama lain terlepas apapun gendernya. Itu sebenarnya harapan gitu ke depan. Jadi nggak berarti ketika oh perempuan setara yaudah lo angkat galon sendiri. Problem angkat galon itu tuh. Ya gimana ya gue sanggup gitu buat beli dan nyuruh orang untuk angkat. Dan bahkan ya dispensernya juga nggak perlu. Kayak itu terlalu rame-tameh gitu. Tapi ya kesetaraan bahkan untuk dia bisa bebas memilih. Nggak, gue mau jadi ibu rumah tangga. Dan tanpa harus di komenin juga kesetaraan. Gin, sejak kapan sih sebenarnya isu perempuan itu jadi penting buat lo? Lo sempat mention di awal ada orang yang bahkan DM dan bilang, oh feminis bla 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 gitu ya. Tapi emang lo merasa memang lo nya sendiri berusaha mem-break sesuatu di sistem patriarki gitu gimana gitu. Jadi kayak gue sebenarnya gini sih, gue gue tuh mungkin yang jadi drive gue tuh adalah keadilan kali ya gitu. Dan tapi semakin usia, semakin nambah, makin sadar bahwa keadilan itu seringkali kompleks. Dan kenapa kita, karena keadilan kompleks itulah kita tuh perlu menggugat terus dan menjaga struktur atau sistem yang melindungi masyarakat sebenarnya. Yang selama ini kan yang korup tuh itu kan. Nah, di antara korban-korban sistemik ini, seringkali yang menjadi korban utama tuh orang-orang yang lemah. Nah, lemah itu kan ketika kita bicara soal ada masuklah konteks budaya gitu. Konteks budaya yang ada orang-orang yang lebih dominan dalam proses kita bermasyarakat. Kita biasa menyebutnya dengan budaya patriarki. Ya budaya patriarki ini korbannya bukan cuma perempuan. Tapi juga laki-laki sendiri dengan ekspetasi ke mereka yang kadang-kadang juga gak manusiawi gitu. Gak boleh nangis, harus jadi rumah tangga, harus cuma dia yang bisa memenuhi. Terus kemudian angkat galon aja di bebannya laki-laki, kasian banget gitu. Terus kalau misalnya ada cewek dilecehin, ya wajar lah namanya juga laki-laki. Laki-laki kan kayak kucing gitu. Maksudnya gue sih sedih sih ada gender yang disamain kayak kucing. Gue ngecek kucing gue, gue kasih ikan aja, dia kayak pilih-pilih gitu. Maksudnya kan kita harus kritis gitu terhadap stigma-stigma label-label yang diberikan ke tiap gender. Nah gue tuh selalu gelisah untuk membicarakan hal-hal sulit itu sebenernya. Jadi kita tuh gak berposisi terus-menerus, oh gue yang paling korban, lu si paling pelaku gitu. Nah jangan-jangan ketika kita komunikasi, kita melihatnya dengan penuh compassion, rasa kasih itu, ya kita bisa menemukan solusi terbaik gitu. Gini deh ketika gue bikin perempuan berkalung sorban, kenapa mungkin gue punya amarah kayak gitu. Pasti mungkin ada hubungannya relasi juga ketika kalo nyokap gue nonton, kayak kamu nih berantem sama bapak gitu. Tapi kan that was me gitu ngeliat dengan penuh emosi, marah-marah gitu. Tapi sekarang ketika gue ngeliat dengan masalah yang mungkin lebih berat, ada kebijaksanaan yang baru lagi. Dan yang mana-mana ada cinta pertama, kedua, ketiga itu, itu kan love letter ya, gak orang tua. Tapi pada saat itu gue sebenernya belum selesai berproses bagaimana gue berurusan dengan kehilangan orang tua. Orang tua yang makin menua, orang tua yang melupakan gue, gue harus melepas mereka. Dan ketika nulis baik-baik aja, tapi once jadi suradara tuh beda lagi ini. Karena ketika jadi suradara, lo tuh harus tau meletakkan kamera lo tuh dimana, siapa fokus utama lo. Lo mau mengarahkan penonton tuh atensinya kemana. Nah, lagi-lagi halo psikologku. Dia bilang kalau ada ketika urusan sama trauma. Pas bikin like and share gue nanya sama dia. Gimana ya membuat film ini tanpa misalnya gue gak keluarin trauma gue sendiri. Atau gue membuat orang lain trauma. Kalau gue banyakkan perempuan atau mungkin laki-laki ada pengalaman trauma yang sama. Atau pemain-pemain gitu. Terus dia bilang ada dua pendekatan ketika ngomongin soal cerita dan trauma gitu. Dan ini hubungannya sebagai seorang penyintas. Apakah cerita memiliki atau Anda memiliki cerita itu? Itu dua hal yang berbeda. Kalau cerita memiliki kita, memiliki diri kita, maka kita tuh akan masih pusing sama. Dan kita tuh gak bisa berpikir jelas. Kita tuh masih dipengaruhi sama cerita itu. Sehingga ketika kita mengeluarkan sesuatu tuh yang keluar ya malah trauma. Kita menyebarkan trauma dan kemarahan ke orang lain. Kita masih terselimuti rasa kalut itu. Tapi jika Anda memiliki ceritanya. Kita tuh bisa menentukan narasi atas kejadian itu. Gue garis biru tuh itu. I own. I own it. Like and share. I own it. Cinta pertama, kedua, ketiga. Yes, it is a love letter. Yes, at some point gue, I own the story. Tapi most of the time mungkin masih belum. Masih gue mungkin masih ada rasa gue belum terima. Gue masih ada rasa takut kehilangan bapak gue. Dengan pikun, dengan penyakit-penyakit keturunan itu. Dengan tanggung jawab seorang anak. Tanggung jawab yang belum bisa gue lakuin. Kayak gitu lah. Masih, in a way. Mungkin kalau itu dibikin sekitar 10 tahun lagi gitu. You own the story. You own the story. Yang paling menarik nih kalau mau nonton ada filmnya Steven Spielberg. The Faible Man. Yes, itu cerita dia masa kecil. Dia mengerjakannya di usia dia ke 73-74 tahun gitu. Sekarang dia 75 tahun ini. Dia bahkan udah sempat kepikiran ini tuh dari tahun 90-an. Adeknya nulis skenario-nya. Tapi, ya beda sih ketika ada seorang laki-laki pertengahan 70-an. Dan mengerjakan cerita dia umur 7 tahun, umur belasan. Bagaimana dia melihat orang tuanya. Itu ada kebijaksanaan yang baru di situ. Itu sih yang bikin menarik. Wow. Seru ya? Iya, iya, iya. Kalau dilihat dari Sri Tfana gitu tuh. Jadi, ngelihat film tuh akhirnya kita bisa punya cara ngelihat yang beda. Terhadap bahkan orang-orang yang ada di balik layar ya. Nah, soal pembuatnya rame-rame. Di like and share tadi kan. Lo bilang bahwa rata-rata perempuan malah ya. Yes, 50% lebih perempuan. 50% lagi, 50% perempuan. Lo sendiri menyiapkan diri lo dengan ketemu psikolog-psikolog tersayang gitu ya. Tapi teman-teman yang lain yang on set? Oh, kita nanya bener-bener. Jadi, kita yang paling gue suka ketika jadi produser adalah kayak punya leverage untuk bikin sistem-sistem yang baru lah bersama-sama. Bersama, bersama Ame, Papa Rue, Sigit, Aris, Cida, Arif gitu dan yang lain. Jadi, misalnya kayak gini. Di film ini tuh banyak intimate scenes. ada koreograf seks gitu dengan beberapa konteks kejadian. Dan kita tuh memperlakukan adegan intim ini seperti kita memperlakukan adegan action. Adegan action kan jelaskan. Ada storyboard, ada stand actors, ada koreografi, ada video board. Terus kemudian para pemain berlatih berulang kali dan mereka tahu tuh akan diserang di titik mana. Terus kemudian nanti kira-kira lukanya gimana dan lain-lain. Nah, udah kita gitu melakukannya. Jadi, kita punya SOP, standard operating procedure untuk dari sebelum kemudian saat mengerjakan adegan intim itu dan kemudian sesudahnya. kayak penghapusan file tuh juga termasuk bagian dari SOP itu. Jadi, jadi di awal bikin storyboard. Terus kemudian kita ada dua aktor. Dia jadi stand actorsnya. Jadi, gue bikin koreografi sama mereka. Terus gue rekam pakai HP sama kamera kecil. Terus kemudian gue di-edit. Setelah di-edit kemudian gue present. Kan ke produser, ke teman-teman pemain, ke DOP gue. Kemudian ada penyusuan skenario untuk bikin adegan itu. Kenapa sih harus ada? Terus kan masalah konsen atau masalah kekerasan seksual kan beda-beda penemahamannya di tiap masyarakat kan. Nah, itu juga kita perlu tebal lagi konteksnya. Setelah itu baru latihan sama pemain bersama DOP, director of photography si kameramennya ini. Terus ya udah kita latihan berulang kali. Nah, sebelum itu acting coach gue tuh si Rumana ini. Rumana itu dia juga karak kuliah dua negeri dia tau tuh kira-kira SOP untuk intimate scene-nya tuh gimana. Jadi itu sebelum mulai ada semacam yoga dulu, gerak tubuh. Terus kemudian dua aktor ini berhadapan. Terus kemudian ya udah tuh megang-megang tangannya megang. Ini mana yang boleh disentuh, mana yang enggak. Yang kayak gitu. Itu dilakukan setiap saat, setiap waktu. Sampai pas syuting juga kayak gitu. Pas syuting juga ruangnya tertutup cuman yang bener-bener perlu aja yang ada di monitor juga terbatas. Terus kemudian pas pengurusan filenya juga ada. Standar operating procedure-nya juga ada. Terus itu satu hal. Terus kemudian juga untuk mental health-nya kita ngajak Mbak Zoe Amirin sebagai psikolog dan seksolog untuk menerangkan apa itu. Sexual harassment, mengecek kesiapan psikologis masing-masing. Terus pemain dan juga kru. Jadi juga dia di hire untuk on call. Jadi kalau ada yang trauma bisa langsung telfon dia dan alhamdulillah enggak ada gitu. Terus itu sih sama. Dan ngaruh banget sebenarnya ternyata gue tuh lebih cocok sama, bukan sama gender perempuan yang lebih banyak ya. Tapi sama orang-orang yang enggak alpha male. Ada laki-laki yang gue paling bro di sini gitu. Gue harus yang bosi-bosi. Terus gue enggak suka dipimpin orangnya, gue enggak cocok sama. Gue enggak cocok dan belum bisa ketemu cara kerjasama yang enak gimana dengan kru seperti itu. Terus mungkin dengan teman-teman yang sebaya dan kebanyakan perempuan juga ngasih dinamika yang lain juga. Kenapa makanya berani untuk bikin film yang membahas soal pornografi gitu. Gintas dulu deh. Karena menurut gue itu keren banget loh maksudnya. Thank you. Lo bikin SOP sendiri. Lo bikin sistem sendiri. Dan akhirnya lo take charge untuk enggak. Karena filmnya seperti ini, kita akan melakukannya seperti ini. Perempuan itu soalnya seperti ini, begini, gue akan siapin semuanya. Itu apa ya. Ya gue bukan ahli film ya. Tapi menurut gue itu sesuatu hal yang groundbreaking di perfilman kita sebenarnya. Bahwa akhirnya lo menciptakan sebuah SOP, SOP tertentu yang menjamin keamanan fisik, mental. Sampai penghapusan file dan seterusnya. Karena sebenarnya sistemnya udah ada di luar negeri. Bisa diterapkan. Tapi untuk kita misalnya mau hire intimacy coach beneran tuh kayak 25 ribu USD. Nah mahal banget persesi gitu. Gak banyak sense. Akhirnya makanya kita berusaha untuk adopsi hal itu ke sini. Karena sempat ngobrol juga sama beberapa aktor perempuan yang pernah intimate scene. Ya efeknya tuh ke mereka terutama kalau perempuan tuh gak enak. Karena ada stigmanya. Terus juga gak nyaman ketika proses pembuatannya. Gue pengen menghindari itu sih. Karena yang paling susah itu kan si ini ya. Si pemain karena mereka yang depan layar. Mereka yang bener-bener merge sama karakternya. Dan ketika itu tayang kan mereka yang akan jadi the face of the story gitu. Nah itu kita harus respect mereka sih dengan mengusahakan sistem yang sebaik-baiknya. Tapi terima kasih banyak sih Gin sebenarnya buat apa yang lo buat itu ya. Untuk sesuatu yang udah lo bangun itu ya. Gak gue sendiri rame-rame. Iya tapi untuk nge-push ya. Nge-push barengan sama temen-temen untuk make it happen. Karena kan isu kekerasan seksual di ranah industri film juga kan kemarin. Ya sampai sekarang masih tetap rame ya. Dan bahwa lo berusaha contribute something to make it better tuh kayak. Makasih banyak sebagainya. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya bisa konsisten menjadi sistem tuh paling penting sih. Bener. Kita udah bicara soal keluarga. Kita udah bicara soal background lo akhirnya. Masuk di dunia film. Sampai values dan gimana caranya lo menyusun sebuah sistem bersama dengan teman-teman. Untuk sesuatu yang kita akan menikmati ini mungkin masih lama. Tapi at least basicnya, fondasinya udah ada gitu. Menurut gue itu kan seperti berusaha mewujudkan mimpi. Jadi satu, break by break ya. Mungkin lo punya pesan ke kawan-kawan. Karena para puan itu dibangun dari mimpi. Mungkin buat kawan-kawan yang lagi nonton gitu ya. Dia punya mimpi, dia punya keinginan. Mungkin sama kayak lo dia sempet. Gue udah gak mau deh. Udah deh kayaknya gue mau keluar aja deh. Gue mau stop aja. Tapi padahal dia punya belief gitu. Dia kayak, dia yakin nih. Ini bisa. Mungkin lo punya pesan buat yang encourage mereka juga? Pesan untuk kawan-kawan. Gue tuh paling suka almarhum yang Habibie bilang. Kalau dia tuh gak suka kata mimpi. Dia tuh suka kata cita-cita. Cita-cita. Karena buat dia cita-cita tuh lebih tangible. Cita-cita tuh bisa ada goalsnya gitu. Lebih realistis lah buat dia. Gue sepangkat. Tapi yang paling menarik gitu. Dan itu menjadi semangat saya adalah. Dia bilang tuh hidup tuh kayak mata air. Mata air jernih bersih. Kalau misalnya kita jernih. Kita bersih. Nihir kita baik gitu. Pasti hidup di sekitar kita tuh akan. Akan berkembang subur. Indah. Dan memberikan manfaat. Kadang-kadang kita tuh suka ngerasa. Aduh kita tuh kayak kecil banget gitu. Emang apa yang kita lakukan sekarang tuh bakal meaningful gak ya. Di masa yang akan datang. Tapi disitu indahnya gak sih. Kalau buat gue. Gue tuh kalau. Kalau meditasi itu ya. Ada momen ketika kita disuruh membayangkan. Bahwa kita itu. Ada di sebuah dunia yang luas sekali. Kita kecil sekali. Jadi. Apapun kebaikan kita akan meaningful. Apapun kesalahan kita juga. Ya ada orang lain juga. Tenang aja. Lo tuh bukan penyelamat dunia sendiri. Iya. Gitu. Apa ya. Optimisme. Sekaligus realisme. Realistis. Memandang dunia seperti itu tuh bisa. Membuat kita. Punya harapan sih. Jadi bukan yang toxic positivity. Tapi. Berani berharap. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ya terus jalan aja. Gini terima kasih banyak ya. Thank you Nis. Senang deh. Gue senang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Udah menyimak obrolan kita kali ini. Dengan Gina Esnor. Ada tiga hal yang bisa kita ambil. Dari obrolan kali ini. Yang pertama. Belajar itu bisa dari mana aja. Dan toolsnya pun bisa apa aja. Seperti Gina. Yang memakai film. Untuk belajar menjadi. Pribadi dan manusia yang lebih baik. Menjadi ibu yang full of compassion. Dan pribadi yang full of compassion juga. Yang kedua. Rasa compassion tadi. Sebetulnya bisa membantu kita. Untuk menemukan solusi terbaik. Untuk hal-hal seperti kayak. Menegakkan keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga. Kesetaraan yang dibahas bareng sama Gina. Adalah. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Supaya nantinya kita bisa saling menghargai. Hak kebebasan orang lain. Kawan-puan. Sekali lagi terima kasih banyak. Udah nyimak podcast cerita para puan kali ini. Jangan lupa subscribe. Dan tinggalkan komen. Kalau misalnya kawan-puan. Punya ide bahkan. Siapa yang bisa kita undang lagi. Dan tinggalkan komen juga. Pendapat kamu gimana nih. Soal podcast kali ini. Jangan lupa juga untuk like and share. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Bye. 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 Terima kasih.